Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sang Purnama Channel Bagaimana nih kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Amin Untuk hari ini saya akan mengajak teman-teman semua Jalan kaki melihat tampilan baru dari Halte Tosari Yang katanya mirip dengan kapal pesiar nih teman-teman Maka dari itu tetap ikutin terus jalan kaki bersama saya Dan jangan kemana-mana Mari kita intro dulu Sebelum memulai Jangan lupa dibantu dulu subscribe Like dan komen ya Agar selalu sehat dan dimudahkan rezekinya Kita akan jalan kaki menuju Halte Tosari Dari Sudirman sampai Halte Tosari memakan waktu sekitar 8 menit kurang lebih Untuk jalan-jalan kali ini Saya akan sedikit menginformasikan update terbaru pengerjaan Halte Tosari Yang berbentuk seperti kapal pesiar Sebelum kita bahas Halte baru Tosari Saya sedikit informasikan tentang Halte Tosari yang lama Untuk Halte Tosari lama Sekarang sudah ada perubahan layanan Tapi ini berlaku selama masa revitalisasi Halte Yang mana nanti Halte Tosari akan menambah kapasitas yang lebih besar nih teman-teman Revitalisasi Halte Tosari Revitalisasi Halte Tosari ini Merupakan serangkaian dari 46 Halte yang direvitalisasi Sebelas Halte diantaranya memiliki desain yang ikonik nih teman-teman Yang salah satunya merupakan kapal pesiar Tetapi saat ini masih dalam proses Untuk tahap revitalisasinya Halte Tosari ini persis berada di depan menara BCA nih teman-teman Nanti kita akan melihat secara dekat Halte Tosari yang sudah direvitalisasi Yang mana nanti setelah direvitalisasi Halte Tosari ini bisa meningkatkan Ataupun mengoptimalkan Pelayanan agar para pengguna Halte Busway Bisa nyaman dan aman lagi nih teman-teman Dan juga nantinya para masyarakat selalu senang menaiki transport publik nih teman-teman Yang nyaman dan murah juga Tetapi sebelum dibangun Halte Tosari ini Sempat menuaikan kontroversi Karena dianggap menghalang cakar budaya yaitu patung selamat datang Namun Wakil DKI Jakarta Bapak Ahmad Rizal Patria Meresponnya dan mempertimbangkannya Adanya kritik hal tersebut Jadi buat teman-teman semua yang lagi berada di Jakarta Boleh mampir melihat tampilan baru dari Halte Tosari Maupun juga dari Halte Bunda Rana ini teman-teman Tampilan dari Halte tersebut itu seperti kapal pesiar Mungkin kalau kita lihat dari Halte-Halte sebelumnya Untuk Halte mirip kapal pesiar ini Baru pertama kali ada di Indonesia nih teman-teman Kalau saya nggak salah Halte di Bunda Ranai sekarang udah dibuka nih teman-teman Buat pengunjung boleh naik ke bagian atas Halte Bunda Ranai Untuk vlog selanjutnya saya akan mencoba menaiki Halte Bunda Ranai ini teman-teman Untuk melihat bagaimana tampilan dan kemegahan dari Halte tersebut Oke teman-teman jadi ikutin terus perjalanan kita menuju Halte Tosari yang akan direvitalisasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton